Bulan ramadhan disambut antusias oleh umat muslim di seluruh dunia Di Indonesia banyak yang melakukan persiapan khusus sebelum menyambut bulan suci ramadhan Seperti nyekar, kemakam mendiang keluarga hingga padusan untuk menyucikan diri Bulan suci ini dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan nilai spiritualitas Dan kualitas diri seseorang terhadap Tuhan yang Maha Esa Penentuan awal ramadhan biasanya menggunakan metode hisab dan ruhiyatul hilal Setelah awal ramadhan ditentukan, umat muslim melakukan sholat rawih Dan puasa pertama keesokan harinya Antusiasme ini juga terlihat pada era penjajahan di masa pemerintah kolonial Hindia Belanda Saat itu, setelah ramadhan ditentukan oleh Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya atau BPDP Atau lebih dikenal dengan Huf Bestur Maka terdapat perayaan membunyikan mercon atau meriam Sebagai pertanda senang gembira menyambut bulan penuh berkah ini Dentuman keras pun diperlihatkan Masyarakat membunyikan petasan, meriam dan sejenisnya Tradisi ini tak hanya ada di Jawa saja Tetapi juga ada di Sumatera Seperti di Stana Maimun Medan Sumatera Utara Namun, tradisi ini tak serta-merta didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Ada sebagian orang yang menilai bahwa kegiatan ini tak berfaedah Dan membuang-buang uang Bahkan, tradisi ini dianggap bid'ah Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW Tak ada yang melakukannya Tak hanya dari lapisan masyarakat Bumi Putra Ternyata pemerintah kolonial juga melarang tradisi ini Pihak Hindia Belanda Membatasi penggunaan petasan dan meriam Ketika masa-masa awal Ramadan Dan menjelang lebaran Perdebatan mengenai pelaksanaan tradisi ini Terdapat dalam berita Nahdlatul Ulama atau BNO Pada 7 November 1940 Yang menyatakan Bahwa pertentangan mengenai pelaksanaan tradisi Bukan hanya dari pihak penguasa Melainkan dari pihak masyarakat juga Walaupun terdapat pembatasan dan pelarangan Dari pemerintah kolonial Ternyata Masyarakat Bumi Putra Masih melaksanakan tradisi tersebut Mereka bersikuku untuk melakukan tradisi tersebut Karena dianggap sarana menyemarakkan Awal Ramadan Maupun menyambut lebaran Cara nekat inilah Sebagai sindiran pihak Bumi Putra Terhadap larangan penjajah Masyarakat juga melakukan protes Kepada pihak Hindia Belanda Selain menyindir dengan tetap melaksanakan Mereka juga melakukan serangkaian protes Agar umat Islam diperbolehkan Membunyikan petasan dan meriam Langkah ini terbukti jitu Pemerintah kolonial akhirnya Memberikan kebebasan terhadap umat muslim Untuk melakukan tradisi ini Bahkan Hindia Belanda mengeluarkan Besluid atau peraturan tersendiri Mengenai tata cara Membunyikan meriam dan petasan Sampai hari ini Masih ada segelintir orang di Indonesia Yang masih melakukan tradisi ini Pada beberapa daerah Masih membunyikan meriam Sebagai upaya untuk menyemarakkan tradisi Bahkan di Kalimantan Tradisi membunyikan meriam Dijadikan festival menjelang lebaran Selain itu Ada juga masyarakat atau kelompok Yang membuat petasannya sendiri Mereka membeli bubuk petasan Dan menggulungnya Menggunakan kertas bekas putih Pada sudut-sudut jalan Ketika awal Ramadan Dan menjelang lebaran Terima kasih telah menonton!